Oke, ini tips terakhir kita dalam pelajaran Biologi atau Science Nah, dari awal ya, gue coba ngasih tips berbagai macam nih Coba kita alis ya Nomor 1 Kalau ingat, tips itu adalah kita cari gambaran besarnya Ya kan? Artinya, wah, jangan detail dulu deh Tips yang kedua adalah Kalau dalam bahasa Inggrisnya, step by step Jangan dimakan semuanya Matri Biologi itu luas Atau Matri Science itu luas Satu-satu aja, satu bab Satu bab, paham peranan Tips ketiga itu adalah cari pola kan Pola apa? Pola ujian, pola pengajaran Nah, otak kita tuh bagus dalam mencari pola Tips nomor 4, kalau ingat lagi adalah Klasifikasi Kita tiap hari mengklasifikasi Dikasihkan segala sesuatu kan Dibagi-bagi Jadi kita pahamnya tuh enak Tips yang kelima Ya, betul Khususnya Biologi tuh ada hafalan Tapi Sedikit Hanya sedikit yang diapelin Contoh kan, gue ambil contoh matematik kan Lu pasti apel kan Perkalian 1 sampai 9 Sampai 10 Sampai 10 juga udah gampang lah 100 Bahkan ada 11, 12 Bahkan ada sampai 19 Nah, itu dasar untuk berikutnya Emang ada hafalan, tapi sedikit Gak usah semuanya Yang Kenam Hafalan juga Gimana caranya mengapelin sedikit Untuk mengetahui yang banyak Dengan Ini Akar kata Oke Yang ketujuh Kita coba Ah, nih Koneksikan dengan konsep-konsep Yang kita sudah dapat sebelumnya kan Yang kedelapan Apa tuh Kita coba Koneksikan lagi dengan Aplikasi atau kehidupan sehari-hari Yang sembilan Kita coba pahami Alam pikiran yang buat soal Atau yang mengajarkan kita Dengan cara cari silabus Ini bukan buat guru doang Oke Sembilan tips ini Berarti Apalagi yang kurang Kayaknya udah semua ya Tips yang ke-10 Adalah nih Sejarah Lah, kok jadi sejarah? Alam sejarah Nah, jadi gini Semua sains Ini Semua sains Ketika dimulai dari Ratusan tahun yang lalu Tapi biasanya Revolusi saintifik itu Ketika abad pertengahan Itu mulai Pencatatan Apa ya Hasil-hasil teori Percobaan itu Dimulai dari abad pertengahan Masa-masa renaissance Nah Dari situ Ketika kita belajar sains Kita biasanya Wah, belajar itu kering banget kan Wah, ngitung ini, ngitung itu Tujuan apa? Ya, tujuannya supaya soalnya Bisa disusiasikan Atau lah, tujuannya supaya ujian gue bagus Kita kehilangan ruh Dari belajar sains Kalau kita belajar sains Contohnya ya Kita belajar tentang Ini Tentang optik Kalau di fisika Kita akan kenal dengan nama Galileo Dan Newton kan Misalnya Kita belajar genetik Di biologi Kita akan kenal Nama siapa Yang terkenal Mendel kan Atau Kalau mau keluar biologi Yang penemu DNA Watson Dan Crick Terus Kalau kita belajar apa lagi? Belajar kimia Contohnya kimia tentang molekul Atau kimia reduktif Kita akan kenal nama Ini Marie Curie Nah Dengan kenal orang-orang ini Orang-orang hebat di zaman dulu ini Kita akan tahu Teori yang mereka kembangkan Konsep yang mereka kembangkan Dan ide-ide yang mereka bilang Itu tidak Ya tiba-tiba itu keluar Di pala Nah kadang-kadang memang mereka Pemikirannya Wah kenemu ini Tapi tidak ada yang kebetulan Mereka sudah berpikir lama Contohnya Misalnya ada satu lagi Kalau di kimia itu ada Namanya Riz Pastur Kalau Kalau bacanya Tulisannya Louis Pasteur Tapi Louis Pasteur Kalau di bahasa Perancis Nah Dia Banyak orang bilang Dia kebetulan Nemuin penicillin Yaitu antibiotik untuk biologi Sebetulnya Bukan Gue gak setuju itu kebetulan Ingat kata-kata gue Kebetulan Atau kepentingan Hanya datang kepada orang yang siap Misalnya Banyak orang tahu Bahwa penicillin itu tumbuh Jamurnya di cong petri Tapi Gak punya pengetahuan Apa yang menyebabkan Dia mematikan bakteri Dia buang-buang aja kan Tapi si Louis Pasteur Dia gak ngebuang Dia ngeliat Kenapa sebabnya Oke Jadi intinya adalah Tip 10 Kita belajar tentang sejarah Science Atau kalau lain-lainnya Bisa juga sih Karena ada kata-kata bagus Dari ilmuwan yang lumayan hebat Yang masih hidup kok Sampai saat ini Dia dibilang penerusnya itu Penerus dari Einstein Jadi kalau di fisika Kita melihat revolusinya itu Pertama adalah Newton Dengan mekanika klasik Lalu Einstein Relativitas Dan sekarang Tebak namanya Stephen Hawking Nah Stephen Hawking ini Pernah mengutip Dan dia mengutip juga Dari Newton Bahwa Ini kata-kata ya Wah apa nih Bahasa Inggris lagi Jadi kenapa Scientist itu bisa menemukan Teori ini Teori ini karena Standing in the shoulder of giant Artinya adalah Kita berdiri Di pundak raksasa Kenapa kita bisa dapat Pengetahuan segitu banyak Sampai saat ini Pemahaman begitu bagus Tentang sains Karena orang-orang zaman dahulu Yang sudah menekuti sains Itu bergelut Dengan hal itu tiap kali Teori yang benar Diteruskan Teori yang salah Gugur Karena hasil percobaan Tidak mendukung hal itu Nah Sekarang gue coba Bilang sedikit ya Contoh-contoh dari sini Sejarah Tau gak loh Kalau Si siapa ya Einstein itu Punya kenalan namanya Eddington yang memperkenalkan dia Teori relativitas si Einstein Kalau gak ada Eddington Einstein itu gak bakal terkenal Kayak sekarang Gak tau kan Oke satu lagi Tau gak loh Kalau Kalau Marie Curie Itu Ketika akhir hidupnya itu Miskin Sampai-sampai dia gak bisa membeli radioaktif Yang dia temukan sendiri Sampai-sampai ada orang yang ngumpulin uang Yayasan untuk dia membeli radioaktif Yang dia temukan sendiri Nah dia gak pengen Penemuan itu dipatenkan Oke Sekali lagi Tau gak loh Kalau penemu DNA itu Struktur DNA double helix Kita taunya di buku sejarah kan Watson dan Crick kan Tau gak loh Bahwa ada satu orang lagi Cewek Namanya Rosalind Franklin Franklin Sorry Rosalind Franklin ini Dia sudah buat Strukturnya Tapi gak mirip-mirip kayak gini Tapi dia adalah pelopornya Dan Karena dia meninggal terlebih dahulu Yang dapat noble adalah Watson dan Crick Rosalind Franklin Gak dapat noble Karena dia sudah meninggal Tidak ada pengharga noble Untuk orang yang sudah meninggal Nah Kayak lagi misalnya Apa ya Kalau di sini Nah nih Kali kita udah ngomongin Newton Tau gak loh Bahwa Newton Yang dibilang penemu kalkulus Ternyata bukan dia sendirian Ada satu orang lagi Orang Jerman Namanya Leibniz Nah Newton sama Leibniz ini Gontok-gontok kan Kirim-kiriman surat Berantem-berantem Sampai segala macem Nah Sampai kira-kira Kita melihat Newton yang saintis itu Di kalau kita baca buku-buku yang Pesteruan di adegan Leibniz itu Wah Kayak anggota DPR lagi berdebat Lagi kata-kataan Oke Apalagi Jangan mau tau Nih contoh Tau gak loh Kalau Galileo Karena gue udah nyebut Galileo di atas Galileo itu Di penjara Gara-gara bilang Bumi Mengelilingi matahari Bukan materi yang ngelilingi bumi Oke Jadi Banyak lagi deh Kalau gue mau terusin Wah Banyak deh Kalau gue bisa cerita Seharian Tentang sejarah-sejarah sains Intinya adalah Ketika kita belajar sejarah sains Kita belajar tentang Gimana orang-orang zaman dulu Pelopor-pelopor itu Memungkinkan teorinya Kita akan jadi Respek Kita akan lebih hormat Terhadap ilmu yang mereka Kembangkan Kita tidak lagi Melihat ilmu sains Ilmu pengetahuan alam Sebagai bagian Untuk lulus SMA Oke Cukup Sampai ini Kenapa ini gue taruh terakhir Sejarah sains Karena sejarah Oh jangan sejarah sains Sejarah tentang ilmu itu sendiri Karena setelah kita belajar-belajar semua Kita tahu sejarahnya Kita akan memahaminya lebih baik Dan ada beberapa juga orang bilang Ya kalau sejarah-sejarah itu hafalan lah Itu nanti belakangan aja Bukan berarti belakangan itu Berarti yang gak penting ya Gue taruh belakangan Supaya setelah lo mendapatkan Satu Ini 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 Lo udah mahir lah Tapi ada sesuatu yang kosong dalam diri lo Kenapa ya Gue gak dapet gambaran yang enak Tentang Apa yang gue pelajari Coba Baca Tentang orang-orang yang menemukan Bidang yang lo pelajari Lo akan lebih termotivasi Sejarah sains Intinya akan Mengarahkan Motivasi kita Dengan motivasi kita tinggi Kita belajar lebih enak Oke Cukup Sekian Dari gue Tips-tips Belajar biologi Atau juga bisa diterapkan belajar sains Secara keseluruhan Dari 1 sampai 10 Mudah-mudahan lo bisa Tarik intinya Dan menerapkannya Pada bidang-bidang lain Oke